Sepekan menjelang pencoblosan 14 Februari 2024 Presiden Jokowi Dodo kembali menegaskan kepada aparatur sipil negara TNI dan Polri Hingga badan intelijen negara harus menjaga netralitas dalam Pilpres 2024 Hal itu disampaikan Jokowi usai meresmikan tol di gerbang tol 50 Kabupaten Batubara, Sumatera Utara Rabu 7 Februari 2024 ASN, TNI, Polri termasuk BIN harus netral dan menjaga kedaulatan rakyat KPU, Bawaslu dan seluruh jajaran sampai ke daerah juga harus profesional Dan memastikan integritas pemilu supaya suara rakyat benar-benar berdaulat Kita semua harus menjaga pemilu yang damai, yang jujur dan adil Menghargai hasil pemilu dan bersatu padu kembali untuk membangun Indonesia Pak, yang tanggal 10 ini kan hari terakhir kampanye, Pak ada kabar Bapak mau ikut kampanye, gimana itu Pak? Tanggapan Tanggapannya Yang bilang siapa? Ini saya ingin menegaskan kembali pernyataan saya sebelumnya Bahwa Presiden memang diperbolehkan undang-undang untuk kampanye Dan juga sudah pernah saya tunjukkan bunyi aturannya Tapi jika pertanyaannya apakah saya akan kampanye Saya jawab, tidak Saya tidak akan berkampanye Terima kasih, Pak Terima kasih, Pak Terima kasih, Pak Terima kasih, Pak